Aryakan potang panting batik tulang bawa anak ke pabrik, kini bahagia diperhatikan Pekan Mambo. Sebelum menikah dengan Pekan Mambo, Aryakan dulu potang panting batik tulang. Bahkan Aryakan terpaksa bawa anak kerja ke pabrik karena tak ada yang mengasuh. Lain halnya dengan sekarang, Aryakan bahagia diperhatikan Pekan Mambo. Sebelumnya Aryakan adalah duda yang ditinggal cerai oleh istrinya karena keadaan ekonomi. Sang anak yang masih bayi ketika itu ikut dengan dirinya, Aryakan lantas rela melakukan apa saja untuk anaknya itu. Menjadi seorang ayah sekaligus ibu. Ia bahkan membawa anaknya yang masih bayi ikut bekerja ke pabrik. Ya, Aryakan memang diketahui berstatus duda setelah pernikahan pertamanya kadas. Waktu itu aku kisah sama masa lalu aku ketika ekonomi aku terpuruk. Aku jatuh di situ, terus setelah itu kita problem rumah tangga. Hancurlah ujat Aryakan mengandang masa lalu. Dikutip dari salah satu kanal Youtube, Sabtu 3 Februari 2024. Setelah pisah, mantan Aryakan pun menikah lagi. Dia pun harus bertanggung jawab merawat putrinya. Karena tak memiliki orang lain, untuk mengurus putrinya, Arya terpaksa membawanya ke kantar. Jadi ayah sekaligus ibu kerja membawa anak ke pabrik seimbunya. Karena tak memungkinkan mengurus anak sambil kerja, Arya pun memutuskan resign. Pria yang kini sukses berkat berjualan singkong ini memutuskan untuk berjualan apapun asal halal. Setelah beberapa waktu, Arya akhirnya diajak sang teman untuk berjualan singkong. Dikatakan setelah menikah secara resmi pada minggu 24 Desember 2023 lalu, Arya dan Binkan tak henti membagikan cerita mereka sebagai pasukan baru. Dalam pengakuannya, Arya akan menyebut Binkan Mambo adalah sesuatu wanita yang berbeda dengan yang lainnya. Sang tiktokers menyebut Binkan Mambo orang yang perhatian. Dia satu-satunya wanita yang aku temukan beda dengan lainnya. Dia orang yang perhatian, dari segi memperhatikan aku makan. Dikutip dari salah satu kanal Youtube. Dikatakan Arya istrinya selalu memberikan perhatian lebih padanya dari segi apapun.